Mas Tias kan mengalami patah kaki tulang depan ya mas ya Dan ketika itu berbenturan dengan Abang Marzuki Nyakmat di Galakarya gitu Apa itu dulu itu kesengajaan atau gila ya? Sebenarnya sih Cedera itu, itu kambuhan lagi gak setelah itu? Ada waktu itu sekali kambuh karena mungkin apa kayak radang-radang tulang gitu Karena kan dipasang sebelum bermain di Jakarta itu udah di keluarga hilang dua Adik saya yang pertama, adik bapak itu ada nabrak orang di daerah tanah itu Jadi dia setanotofik, disana meninggal karena kita lawan Jepang itu disurang dua hari di bawah malam Oh gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bicara Bola Saya Akmal Marhali, Tuan Rumah Bicara Bola Disini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia Kita berharap ke depannya sepak bola kita lebih banyak prestasinya dibanding dengan masalahnya Sepak bola kita perjalanan sangat panjang sekali Banyak legenda-legenda sepak bola kita yang telah lahir Dan bahkan sekarang melahirkan bintang-bintang baru Hari ini saya kehadiran salah satu legenda sepak bola Indonesia Legenda tim nasional dan juga main di banyak klub di sepak Di kompetisi sepak bola Indonesia Mas Setiastono Taufik, apa kabar mas? Alhamdulillah Sehat ya mas ya? Alhamdulillah baik Saya kalau ingat Mas Setiastono Taufik ini ada satu misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini Pada tahun 1988 Mas Setiast kan mengalami patah kaki tulang depan ya mas ya? Tulang depan ya Dan ketika itu berbenturan dengan Bang Marzuki Nyakmat di Galakarya gitu Apa itu? Dulu itu kesengajaan atau gimana? Sebenarnya sih sengaja atau tidak itu saya gak tau lah ya Tapi pada saat kita race dalam persiapan piala AC itu memang harusnya race Jadi mungkin kondisi fisik saya lagi gak bagus segala macam Dan saya diizinkan untuk bermain di Galakarya di antarbank itu Yang sebenarnya harusnya race Tapi karena saya membela kantor Ya saya terpaksa bermain berangkat pun dari Senayan itu Oh dari Senayan Sama M. Yunus Patar sama Marzuki sama BBD Waktu itu Bang Bumidaya Iya Mas Setiastono Taufik ini adalah salah satu pemain yang mengantarkan Indonesia juara SEA Games 1987 ya mas ya Waktu itu dialati oleh Barca Maturuma Perwa Dan main juga di Persija Jadi waktu patah kaki itu main di Galakarya itu habis Piala Asia Habis persiapan Piala Asia Sebelum SEA Games ya Setelah SEA Games ya Setelah Game 87 Kemudian persiapan Piala Asia yang pada akhirnya Main waktu itu di Persija ya mas ya Persija ya Persija ngizinkin waktu itu main Timnas juga ngejinin Hingga kemudian Main di BTN dan Bersama Muhammad Yunus Dan Lawannya waktu itu Bang Bu Widaya BBD Jadi BTN lawan BBD Oh dulu galak karya itu aktif ya Aktif Mainnya di Stadion Peluid Itu sampai tahun berapa Gala karya itu aktif 99 lah Itu galak karya itu Memang karyawan-karyawan Walaupun belum karyawan penuh Tapi udah bisa bermain Jadi Mas Tias itu Waktu itu jadi karyawan BTN Karena kan kita dari PSSI Junior itu ada 9 orang Fransinatra, Erwin Yoyo Jadi masukin Pak Cardono Ke Bank BTN Bank Tabungan Negara Waktu itu alasan Pak Cardono apa yang 9 orang ini jadi karyawan BTN Jadi memang diprioritaskan untuk kita Supaya Mempunyai masa depan yang Jelas pada waktu itu Karena kan profesionalnya belum Masih galak sama Galak sama Galak sama perserikatan kan Belum semarak seperti sekarang Jadi Mas Tias waktu itu mainnya di Oh di perserikatan ya Persija ya Persija Dan apa namanya Berapa lama tuh Mas waktu itu Cedera yang Mas Tias alami Saya cedera Dua tahun lah Main-main lagi tuh hampir tiga tahun Berarti kalau dua tahun Main lagi tahun 1990-an Ya Ya itu 1990 udah main di Belita Oh di Belita Cedera Jaya ya Jadi dari Persija Kemudian istirahat dua tahun Karena cedera Cedera Dan akhirnya setelah itu Pindah ke Belita Jaya Cedera ya Mas dua tahun cedera Troma gak? Troma Troma banget Troma banget Ya itu salah satunya Saya change posisi Oh gitu Posisi ya Tadinya kan gelandang serang Ya yang saya tau Mas Tias dulu gelandang serang Gleandang serang Di belakangnya Di Tio Darmadi lah Selalu ada bola-bola Muntah Saya selesaikan Nah pas di Belita itu Ya Pindah Pindah Karena itu tadi Troma itu tadi Troma itu gak bisa Bukan sulit sih Rasanya Aduh Aduh Kayak kita kan dihantem Kalau di Belita kan Pemain belakang kan Langsung menghantem orang Mas apa namanya Dari Perjalanan Cedera itu Itu kambuhan lagi gak Setelah itu? Ada waktu itu sekali Kambuh karena mungkin Kayak Radang Radang pulang itu Karena kan dipasang pen Oh di ini ya Di operasi ya Di operasi Pennya dibuka Nah itu ada Ada cedera juga Tapi gak lama sih Cuma kayak luka gitu aja Cuma kita takut juga Tipis banget Karena pulang kering Tipis banget Jadi Apa namanya Ada itu aja Selesai Terlebihnya itu Normal lah Cuma di tadi Main belakang Iya Iya Mas Banyak orang yang pengen tahu nih Karirnya Mas Tiastono Taufik Di sepak bola Mulai dari mana mas Saya mulai dari Opsi Bukan olahraga pelajar Masih di Banda Aceh Banda Aceh ya Masih di Banda Aceh Masih main antar SMP Jadi Mas Tias ini kan Orang Banda Aceh Iya Aceh Oh Banda Aceh Pak Mulia Jame Adat Ketanyo Gitu Ada masalah Ada masalah Pak Habah Pak Habah Saya juga kemarin Tugas di Aceh Sebetulah Jadi siopersir aja 2011 Sama Apa namanya Sama bukan Sama Pak Wali Kota Waktu itu Apa namanya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gitu Jadi pertama kali Di Apa namanya Di Pekan olahraga pelajar Antara SMP Di Banda Aceh Antara SMP Port prop ya Ya bukan port prop Opsi lah Pekan olahraga pelajar Waktu itu Saya memperkuat SMP Salah satu SMP Seperti saya sekolah Ya terpilih lah Ya terpilih lah itu Apa namanya Opsi wakilin Aceh Ya 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 Itu ke Jakarta Nah itu Nah dari situ Itu usia berat mas Mulai main bola Usia berat mas Usia main bola Usia 10-11 lah Tapi ya main begitu-begitu aja Di sawah Belum-belum Kayak sekarang SSP Belum ada Belum ada SSP Jadi ya main ada panggilan Dari kampung sini Main-main Asalnya Acehnya di mana? Di Banda Oh di Banda Acehnya ya Di Banda Aceh Ada apa namanya Pantai Lampu 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 Daerah-daerah situ ya Daerah-daerah situ ya Terus apa namanya Apa Orang tua kasih izin Mas Tias main bola Kasih izin Kasih izin Cuman Pas Saya udah terpilih Jadi ini urutannya nih Kasih izin Ya namanya anak laki Biar aja main-main bola Tapi pas sudah Terpilih saya di Popsi untuk Mewakilin Aceh Di Jakarta main Terpilih ke salah tiga Enggak boleh Kenapa alasannya? Nah Karena kan pada saat Saya Sebelum bermain di Jakarta itu Udah di keluarga Hilang dua Adik saya yang pertama Adik Apakah akan meninggal Setelah 40 harinya Bapak Oh gitu Nah jadi Mungkin 40 Mungkin Bapak pikiran Segala macam Oh ibu pikiran Iya Jadi Jadi udah Masa Satu lagi Anak ibu yang Jauh gitu kan Gak boleh Gitu nya Bisa bilang Saya udah Wah gak bisa Harus berangkat Nah tapi kan Saya cuma bisa bilang Seperti itu Adalah Abang sepupu Abang tekuher massa Yang main paride Iya 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 Tekuher massa Abang sepupu Gak bisa Gak bisa te Ete harus kasih izin Ete lah panggilnya Iya 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 Ete harus izinin Topik Karena ini anak pemerintah Wah gak bisa lah man Gak bisa lah gitu Saya tetap ngotor Akhirnya berangkat lah Kita ke salah tiga Sebelumnya kan kita Penyisian dulu tuh Di Jakarta Kita nomor dua Sama Jawa Tengah Mas apa namanya Kalau orang Aceh kan namanya Tengku Toku gitu Kalau mas Tias Tono kan namanya Tias Tono Kayak Jawa bener Apa ada darah Jawanya juga Sebenarnya bukan Tono Jadi ini Saya tradifikasi Tano Tano Sebenarnya Tano Tapi Umumnya Tono Kalau Tano itu Tano itu tanah Jadi ada Kalau kata ibu Ada satu Daerah Pada saat ibu Hamil saya itu Ada Bapak tuh Ada Nabrak orang Di daerah Tanah itu Jadi Tias Tano Taufik Oh Tias Tano Taufik Ini nih Pas banget nih Klarifikasi Jadi nama Mas Taufik ini Gitu kan Bukan Tias Tono Tapi Tias Tano Tano itu artinya Tanah ya Kalau Tias artinya Tias ya Belum tau juga Ibu saya yang Nama Tias Tano Taufik Tias Tano Taufik Ya kan Kalau Taufik itu Aceh-acehnya kelihatan Serambi Mekahnya Tapi tadi Tias Tano Saya pikir punya Darah Ternyata saya baru tau nih Disini baru dibuka oleh Mas Tias Tano Tias Tano Tias Tano Taufik bahwa Namanya bukan Tias Tano Tapi Tias Tano Tano Artinya Tanah Mas balik lagi Ke Apa namanya Ke Masuk di Kelas Salatiga itu Usia 12 tahun 13 tahun 13 tahun Itu berarti SMP ya Terus Apa namanya Ibu pernah jemput Katanya Jadi namanya kita Waktu di Bandar Aceh kan Makan banyak Kelihatan gemuk Jadi pas sudah masuk Di Kelas Salatiga kan Kita latihan rutin Pagi suri Digunjur Segala macam Badan ramping Kirim foto lah Sama Ibu Nah ini Taufik Makan apa enggak Dikasih makan enggak Apa disana Enggak Kalau enggak betah Pulang aja Enggak Udah betah Dia bilang udah enak Nah Selangi 2 bulan Ya Disusul Itu tahun 1980 Nah biar orang tau juga Kalau sekarang Ngirim foto Bisa pakai WhatsApp Dulu ngirim foto Pakai apa Di Kator pos Oh gitu ya Saya cetak dulu Dicuci lah Iya Kirim Kirim dulu Kirim Pakai amplop gitu KWSL gitu lah Seminggu lah Baru jampe Baru Telepon lagi Apa kita telepon Dari Wartal Betah enggak Disana betah Betah udah Misalnya 3 Karena kan memang Itu program Proyeknya Setelah build cover Iya betul Mas Ya Stano itu Disana sama Siapa Apa namanya Berapa orang Diklat selatiga Dari Aceh Tiga Budiman Yunus Budiman Yunus Ada Bunsin Satu lagi Bunsin Dan Apa namanya Tiga-tiganya Berapa tahun Di selatiga Saya 4 tahun 4 tahun Masuk ke Ragunan Oh 4 tahun Setelah itu Ragunan Ragunan berarti SMA 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 ya Jadi Pusatnya kan di Ragunan Betul Kita antar dikelat dulu tuh Nah Maka kadang-kadang kan Konsep seperti dulu kan Bagus tuh Antar dikelat Antar dikelat Tujuannya ke Ragunan Ya disitu Ragunan lah Baru Pusatnya Istilahnya gitu Yang mana kita PSSI junior PSSI pelajar Kan Dari Ragunan tuh Almarhum Jadi pindah dari Diklat selatiga Ke Ragunan Ke Ragunan tuh 8-4 8-4 8-4 Dan abis itu Masuk mana lagi Dari Diklat Ragunan Si game kan Masuk timnas Timnas Oh si game itu Game 8-5 8-5 Jadi Yang di Bangkok Yang di Di Matelan Berarti Mas Taufik Ini Apa namanya Masuk timnas dulu Dibanding Main di klub ya Iya Masih di timnas dulu Di klub itu gak ada Karena Ragunan Apa PSSI junior PSSI junior Saya sama M. Yunus Kalau di salah tiga Maher Mansa Kalau sekarang itu Hampir mirip sama Witan Suleman Kemudian Egy Maulana Fikri Yang dari Diklat Ragunan Kemudian masuk Timnasional Oh itu si game 9-8-5 Sama Kang Harry Kiswanto juga ya Kiswanto Memayoritas Garuda Garuda Itu bisa masuk Gimana Nah itu dia Makanya kan Saya dari Ya mungkin dulu Dipantau Kita kan gak tau Kita hanya cuma Latihan Latihan Di Ragunan PSSI junior Tiba-tiba kepanggil Ke si game 8-5 Atau itu Harry Chong Um Harry Chong Um Pembali Selan Apa Sulekan Sama Satu lagi Bang Satu lagi Bang Sarman Sarman Pangabean Mas Apa Kalau Ini kan berarti Timnas Si game itu Timnas U23 ya Waktu itu Oh itu enggak Senior Oh senior ya Senior Nah apa namanya Gimana bisa ngeliat Il Cooper itu Bisa ngeliat Pelatih bisa ngeliat Bahwa Mas Tiastono itu Ini Bermain dimana Di PSSI junior Di pelajar Pelajar Asia Terus PSSI junior Yang kita di Arab Saudi Yang wakili Kalau sekarang itu AFF yang U19 Oh Kita main di Qatar Main di Qatar Lawannya apa aja Waktu itu Lawannya Arab Saudi Arab Saudi ya Terus Ada Ada Jepang Jepang Terus ada Thailand Thailand Oh U19 Lu lawan U19 Lawan Arab Saudi Hasilnya berapa Kita kalah 1-0 1-0 Lawan Persiapan Di Jerman Terus Persiapan di Jerman Membuka Pape Buka Pape Terus Lawan Jepang Seri 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 ya Dulu kita Lawan Jepang Seri itu Seri berapa Seri 1-1 1-1 Lawan Thailand Menang S1-0 Yang cetak Mas Testano Betul Alhamdulillah Nah ini nih fotonya nih Timnas U Apa nama U19 Piala Asia 1986 Di Singapura Di Singapura Tapi abis Persiapan kita di Jerman Persiapan di Jerman Berapa lama 3 bulan 3 bulan 3 bulan Ini siapa aja Dari kiri Masih ingat Dari kiri Ini Ricky Darman Di Padang Yang atas ya Oh yang atas Mokar Mustari Terus Terus Mariotto Almarhum Nur Hadi Di Semarang Di Salatiga Budiman Yunus E.E. Mangindaan Manager Sama Abdul Latif Terus Bukan Pafe Troy Gabriel Dari Salatiga juga Jamil Nusar Nah ini Pak Mat Ali ini Ini ada cerita Kan meninggal Di sana meninggal Karena Kita lawan Jepang itu Diserang 2 hari 2 malam Oh gitu Agang mungkin kawan ini Meninggal di sana Meninggal di sana Di Singapura Bang Rades Oh di Bang Rades Oh di Bang Rades Itu Eh gak sorry Ini di Singapura Di Bang Rades Kita waktu itu ada Piala Azam Apa Buat Azam Di Bang Rades Belum ke sini Sudah ke sini Ke sini Itu kepala sekolah kita Kepala sekolah Oh kepala sekolah ya Di Ragunan Oh kepala sekolah Ragunan ya Yang meninggal dunia Waktu nganterin Ikut turnamen Di Bang Rades Jadi dari Dari Jerman Ke Bang Rades Baru ke Singapura Baru ke Singapura Terus apa namanya Noah Maryam Noah Maryam Mas sebelah sini Ini Masyur kita Pak Pak Jubir Pak Jubair Sudah Almaru juga Ini Steve Steve Stefano Steve Jainal Asri Terus ada Sudana Syukri Ada Wan Armasa Dan saya Erwin Joyo Ada di atas Steven Ada Tio Rurus Sama Ricky Darman Oh Ricky Darman Ya di Padang Kalau dari sini Kemudian yang masuk Timnas Seagame 85 Saya aja Oh gitu ya Saya aja Saya sendiri Itu 85 85 Kalau kemudian 87 87 saya juga Noa 85 Sorry 85 Noah 85 sama Noah Maryam Waktu itu usia Baru berapa tuh 85 17 18 18 tahun ya Kemudian Piala Asia U19 86 ini kan Jadi termasuk Mas Tiastano ini Yang pemain Muda ya Muda Paling muda Waktu di Sigim 85 Sebagian Ada Garuda Yang seniornya Didi Suleman Yona Sawor Terus saya di Ciswanto Waktu 85 ini Saingan di Posisi gelandang serang Siapa mas Ada Haji Ridwan Haji Ridwan Mas Agak Saya Nirmis Depan Haji Ridwan Mas Ada Muhammad Sofi Ruli Nere disitu ya Ruli Nere 87 Oh 87 Terus apa Pas 87 Saingan masih gelandang Ini kan Masih Masih gelandang serang kan Ruli Nere disitu kan Ada Asari Asari Rakuti Ada Patar Patar Tambunan Ya 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 Dan apa 87 adalah Tahun dimana Kita untuk pertama kali Meraih medali Mas Sigim Waktu itu ya Di bawah Pelatih Bercematullah Pelua Nah dari Timnas itu Berapa tahun Di tim nasional Mas Tiastano 5 tahun Kalau bicara Ini sebenarnya Kalau bicara sejarah ini Mas Tiastano ini Orang Aceh Yang meraih medali Mas ya Betul Satu-satunya orang Aceh ya Orang semua kan sekarang Yang Aceh yang diingat ya Irwansa Ismet Sopian Kemudian Siapa Persiraja dulu tuh Jalil Jalan Jalil Jalan Jalil Dahlan Jalil gitu kan Ini ternyata Saya juga baru tau Saya pikir Mas Tiastano itu orang Apa Dapanya Orang Jawa Ternyata Aceh Dari Apa Kemudian Cedera Main Sea Game Dapat emas Kemudian Main di Galakarya Cedera Bersama PTN Setelah itu Di Pelita Jaya Di Pelita Jaya Berapa tahun di Pelita Jaya Di Pelita Jaya 5 tahun 5 tahun 5 tahun Dari 5 tahun Di Pelita Jaya Kemudian Setelah itu Ke Persikota Oh Persikota Tanggerang Saya juga Ini nih Baru gak Kalau Mas Tiastano itu Ini Persikota Tanggerang Itu tahun 95 Sampai 95 Oh itu jamannya Rahmat Darmawan Iya Selama Noah Jadi saya dari Pelita Udah Gak kemana-mana Kita putus kontrak Dari Pelita Udah Rahmat Duluan Udah pik Ikut ke Persikota Mau gak mau Karena kan memang lagi Pak Jakaria Mahmud Wali Kota Lagi Semangat-semangat Ya bahwa Persikota bayi ajaib Waktu itu kan Tapi memang kita Memang disiapkan Dari Persikota Persikasi 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 Bekasi Setelah itu Gantung Sepatu Udah ya Habis itu udah Ngerati-ngganti aja Udah gak main lagi Waktu di Persikota Digaji berapa Waktu ya Persikota Waktu itu Kontraknya cuman Berapa 15 juta 15 juta sebulan Enggak Setahun Setahun Gaji kita cuman Ya mungkin tahun segitu Iya Tapi 15 juta Waktu itu Tahun 90-an Udah bisa buat Berangkat haji Gedean mana gaji Waktu di Pelita Saba Persikota Gedean di Pelita Pelita berapa Waktu itu 2 juta 2 juta sebulan 2 juta sebulan Berarti setahun Ya 24 24 juta Yang lebih gede Di Persita 15 juta Untuk setahun Dan apa namanya Mas Tias Dari Persikota Kemudian ini Ini kan Kenapa Mas Tias itu Justru gak pernah Membela tim Aceh Padahal orang Aceh Justru pernah Pernah ada sekali Waktu kita masih di Raguna Dipinjam Waktu itu 4 kecil 4 kecil Waktu itu ada Perserikatan yang Mau akan turun Nah saya sama Budiman Dijemput ke Raguna Untuk bermain di Persiraja Tapi emang gak lama Gak sempat pulang ke Aceh Karena kita memang Dia tahu persiapan kita Di Raguna Emang karena Raguna Akhirnya Dimainkan di Di Jakarta Waktu itu Sama Degam Sama siapa Lagi dari Aceh Junia Asmara Degam yang sekarang Bukan Bukan Nasir Gurumut Nasir Gurumut Mas Persija berapa tahun Persija 3 tahun 3 tahun Oh persikatan waktu itu Persikatan Waktu itu Klub Internal saya Berbanas Klub lokal Kan dulu kan Dimenteng kan Seru tuh Kalau kompetisi Antara internal Berbanas AL Metros Menteng FC Tapi emang Mas Tias Ini Apa namanya Basicnya Akuntan atau gimana Akuntan Di Perbanas ya Karena kan Dapat beasiswa Beasiswa itu Waktu Waktu Kita lagi main Oh enggak Maksudnya Waktu bawa Timnas U19 Atau Enggak Enggak Memang Pak Thomas Waktu itu Mantan-mantan Timnas itu Ditampung Di Perbanas Sebagian Ada David Selasmono Ada Bambang Murdiansa Jadi kita Dibabaskan lah Dikasih gratis Buat kuliah Di Perbanas Oh di Perbanas Sambil kuliah Di Perbanas Perbanas kan Waktu itu Anggota Persiraja Persija Persija Divis utama Kemudian akhirnya Masuk Persija Persija Pak Todung Berapa tahun Di Persija Di Persija Ya itu 2-3 tahun lah Jadi klub profesional Pertama Mas Tias ini Justru Persija Pelita Pelita Setelah 90 kan 90 Nah itu Di Persija Persija Waktu itu kan Persirikatan Oh iya Persija kan Persirikatan Dari itu kan Digabung Pak Suaranas Kan di Antara Galatama Sama Persirikatan Nah kan Main di Persirikatan Di Persija Kemudian juga Dipanggil Main di Persiraja Untuk Kap kecil itu Dan Sebelum ke Persija itu Sebelum ke Persija itu Sebelum ke Persija Itu diminta sama gubernur atau Sama Waktu itu Haji Dimurtala Bukan gubernur Oh yang ini Stadion Stadion Haji Dimurtala Orang Orang gila bola di Haji Toko bola Yang sekarang diabadikan Menjadi nama Stadion Haji Dimurtala Sebagai markas Persiraja Di Stadion Lampinang Kalau di Timnas Mulai dari tadi kan Piala Pelajar Kemudian Piala Asia U19 Setelah itu Apa SIGIM SIGIM 85 85 itu kita Di Bangkok Di Bangkok Di Thailand Di Thailand Yang kita gak dapat Karena di SIGIMPINAL Kita dibantai Betul Sama Thailand Sama Thailand Kemudian 87 Di sela-sela itu ada Piala Asia Di sela itu Gak ada Itu apa namanya Merdeka GIMP GIMP Apa Bukan GIMP Piala kemerdekaan Piala kemerdekaan Piala kemerdekaan Yang di Jakarta Ada rutin kan Itu sama Salah satunya juga Kita ada uji coba Sama Philip Inhoven Yang ada root gulit Oh sama Iya PSV PSV Inhoven Ada root gulit Waktu itu disitu kan Oh jadi lawan Mas Tias Dan kebetulan Sama-sama main di gelandang Waktu itu Iya Sama-sama Cuman Ya itu Saya mainnya Waktu itu di gelandang Gelandang kiri Ketemunya Eric Garrett Ya Akhirnya ya Tiga-tiga kan Waktu itu Ada Ricky Aku Jadi dulu itu Biar orang tahu juga Dulu juga kita lawan Tim-tim hebat Datang ke Indonesia Selain PSV Ada Ada Santos Tapi Santos ya Gak ikut Gak ikut Waktu itu Hediardo kan Hediardo yang Santos terus Ada lagi Ya Kesininya kan Sampdoria udah Jamannya Jamannya Kurniawan Mas apa Setelah pensiun Kemudian Karirnya apa mas Setelah pensiun di bola nih Saya kan PNS di Bekasi Oh ASN ASN Iya ASN di Bekasi Terus Di Diperdayakan di Dispora Sambil melatih Sambil Melatih di Sekarang berbanas Sama di SSB ada di Bekasi Oh gitu Salah satunya itu juga Kan ada PSIak Pena pegang juga PSIak di Rio Terus di Apa namanya Bawa tim junior Ke Kinabalu Segala macam Jadi Secara komprehensif Seluruhnya Perjalanan Karir mas Tias Apa yang Menjadi kesimpulan Mas Tias Tentang Sepak bola Di mata mas Tias itu apa Satu Kebanggaan Terus Satu Apa namanya Anugerah juga Saya bisa Menjadi ASN Karena kan Dulu kan Ibaratnya Kalau tanya sama orang tua Orang tua bilang Pasti cari masa depan Yang jelas Kalau sekarang kan Mungkin ada dua pilihan Main bola Atau kerja Kalau Saya bilang sama mantu saya juga Main bola aja Lebih Mampur main bola Ini era sekarang Kalau era-era sebelumnya Kan tetap Main bola Tapi PNS ASN Banyak yang ASN Sampai Saya ingat Sampai angkatannya Terakhir Ilham Jakusa Mau boas lah Boas yang kemudian Jadi PNS Iya Artinya Termasuk Mas Tias Ini bisa Apa Men-sinergikan Antara sepak bola Dengan pendidikan Kuliah perbanas Alhamdulillah Selesai S1 D3 Oh D3 Kemudian Sempat kerja di Bank BTN Jadi kita gak kerja Kita cuman Tariawan Tapi gak masuk Gak masuk Di kantornya Jadi ada Kayak Kebebasan dari Pak Sasono Tomo Tapi kalau Sekarang Mas Tias Ada keinginan Anak Ikut Nurunin Main bola Ada Anak sekarang Ada yang main Udah ngelatih malah Udah gak main Nelatih di Asiana Oh di Asiana Yang kemarin Epa 16 nya Bawa nama Dewa Iya Nelatih Nelatih udah Main bola juga Sempat di Persija Tapi gak lama Gak lama ya Persija U21 Anak ada Tiga Satu laki Laki yang tua Nomor dua Perempuan Nomor tiga Yang polo air Yang polo air Namanya siapa yang polo air Aliana Dira Sekarang ikut SIGIM kemarin Asin game Asin game Aliana Dira ya Dan nikahnya Sama punya menantu Akhirnya Main bola Reva Adi utama Ini ya Oh ini anak pertama Ini yang bontot Oh yang bontot Yang atlet polo air Polo air Istrinya Reva Ini cucu ya Ini cucu Anak satu Yang tadi main bola Anak-anak Anak-anak Anak saya Anak tua Oh gitu ya Jadi Kalau yang satu Yang perempuan lagi Satu Enggak Cuman dia kuliah di Malaysia Kuliah di Malaysia Sudah selesai Dia punya anak dua Ntar kapan waktu undang nih Keluarga atlet Dengan Dengan anak Mas Diat Polo air ya Iya Polo air Prestasi tertingginya Di SIGIM Di Di Malaysia Sama di Asien game Asien game sih Bukan nomor lima sih Nomor lima ya 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 Luar biasa ya Emang dulu Arahin kesana Jadi alit poli Atau Enggak Jadi renang Oh gitu Renang Dari renang Enggak Susah kan Ya persaingannya Banyak Ada teman juga Dari istri Bilang Coba ke polo Dasarnya kan renang Ibaratnya Kalau siapa bola Kan passingnya Ritnya udah bagus Tapi mungkin kemampuannya Tapi coba ke polo Permainan tim Dasarnya kan Renang Harus bagus Ke polo lah gitu Nah yang menarik nih Mas Tia sini Orang Aceh Tapi hanya sebentar Main di Aceh Itu pun sama Persiraja Tapi gak di Aceh gitu Sementara Aceh sebenarnya Banyak timnya Ada Persiraja PSSB Biren PSB Langsa Sigli PSAP Sigli Terus Loksemawe Kenapa gak sempet main Di sana Waktu itu Sananya juga gak manggil Oh gitu Sananya gak manggil Terus Kita pun udah Nyaman di Jakarta Buktinya kan Pak Haji Dimurtala panggil Kita juga siap Bela Bela daerah lah Tapi ya Seperti itu Karena memang Waktu itu ada ACPD ACPD Ada PSAP Ada PSBL Dulu ada Aceh United juga ya Aceh United Waktu di Arun Oh di Arun Bloksemawe nya udah gak Iya 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 Sempet-sempet adekan PT Arun itu Nah Mas Tia Ngeliat Perkembangan sepak bola Aceh Kemarin Aceh hampir promosi lagi kan Persiraja Tapi akhirnya kalah Gimana Aceh Di mata Mas Tia dalam Perkembangan sepak bola terakhir ini Saya rasa Saya pikir banyak pengajuan Di Aceh Karena memang mungkin Dengan modernnya sepak bola sekarang Kan dengan kursus-kursus pelatih Lebih banyak Dan saya lihat juga Kemarin tuh Banyak anak Aceh juga Yang diperserah Yang ada beberapa Yang dari luar Iya iya Dan saya pikir itu Menjanjikan juga Untuk daerah Aceh Supaya Apalagi nantikan pon Tuan rumah Iya betul Betul Dan mudah-mudahan dari Pon itu Bisa menghasilkan Pemain-pemain daerah Karena kan Kalau pon kan benar-benar Ya Putra daerah Betul Nah harapan saya Dengan perkembangan sepak bola sekarang Pesirannya juga Udah mulai kelihatan Ditambah lagi nanti Dengan pembinaan Yang Lebih signifikan Ke anak-anak mudanya Grasrutnya Yang insyaallah Aceh lebih bisa berbicara Walaupun Kalau kata Peserta-peserta juga Aduh jangan ke Aceh Ada jauh Iliat kan jauh juga Iya 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 Sebenarnya kemarin Ya mungkin Ya mungkin Mas Al-Mal Tau lah Kayak di Semifina Ini Aceh Korbaannya lah Apa gitu Tapi insyaallah Di satu saat mungkin Aceh bisa berbicara lagi Apalagi stadionnya Lagi lebih baik Betul Dan Aceh akan Untuk pertama kali Jadi tuan rumah pon Besok 2024 Semoga jadi momentum Kebangkitan Bukan cuma sepak bola Tapi olahraga di Aceh Akan menarik tuh Pon di Aceh Dimana apa Kota Serambi Mekah Untuk pertama kali Jadi tuan rumah Dengan aturan-aturan Syariatnya Berdampingan Dengan Medan Bersama dengan Medan Itu akan jadi Satu hal yang Sangat menarik Nanti Tapi apa namanya Kalau sejauh ini Saya terakhir tuh Melihat timnas Di asal Aceh Zulfi Andi lah Zulfi Andi ya Tapi kan sekarang Istirahat Karena orang tua Mengurus orang tua Orang tua sakit Nah kalau sepak bola Indonesia sendiri Kompetisinya Mas Dias Lihat sekarang gimana Di liganya Ya kalau di liganya Sekarang udah Sangat bagus ya Cuman memang Yang saya lihat sekarang tuh Di liga Liga dua Liga tiga tuh Yang agak-agak rawan Tapi kalau di liga satunya Juga walaupun Ada live Segala macam Persaingannya juga Semakin bagus Dan persiapan Rata-rata Di klubnya itu Udah Apa namanya Metode-metode Yang modern Sekarang tuh Udah diterapkan Segala macam Di klub Liga satu Pertanyaan saya nih Dulu zaman Nama Setias main Ada gak tuh Yang taruh-taruhan Kemudian Atur-atur skor Banyak Itu tahun 80-an ada ya Ada Jadi ya Kalau waktu dulu Kode-kode aja Itu yang main Itu toke-toke gitu ya Bandar-bandar gitu ya Jadi kalau misalnya Bajunya merah Kode-kode Begitu aja Ya kan Tapi saya juga gak Tahu dari teman-teman juga Teman-teman juga gitu Kayak kita waktu itu Ya SMS Lawan Persija kan gitu Waktu itu ada Salah satu teman-teman kita Di SMS kan Ya kan mereka Berantem lah di dalam Satu yang mungkin ini Satu yang mungkin itu kan Nah ini kok Satu tim kok gitu ya Rupanya ada yang Apa namanya Satu harus menang Ya Satu tim Gak ada Di perserikat itu gak ada Dulu lah ya Kita juga bingung Lawan juga bingung Waktu itu Lah kok mereka ribut Jadi penyakit ini Sebenarnya udah lama gitu Katikal bagaimana Sekarang penyakit ini Kita amputasi Sama-sama kan gitu kan Karena bagaimanapun Ini juga ikut Mempengaruhi Ke arah prestasi Sepak bola kita Apalagi Liga 2 Liga 3 Gitu kan Sepak bola Kalau saya sih Prinsip tetap satu Sepak bola tanpa rekayasa Sepak bola tanpa mafia Insya Allah sepak bola kita Maju Mas itu kompetisi Besok ada far kan Ya Moga-moga lebih Meminimalkan lah Meminimalkan Kejadian-kejadian Yang tidak diinginkan Yang non teknis Yang sekarang Masih main-main non teknis Ya kita Berharap Semoga Musim 2024 ini Ya udah cukup lah Gitu kan Kita bangun sama-sama Sepak bola kita Menjadi sepak bola Yang profesional Bermartabat Sehat Dan kompetitif Nah kalau Timnas Gimana Timnas nih sekarang Nah Timnas Menurut saya sih Dengan Maratnya naturalisasi Sebenarnya Kalau dibilang Setuju Enggak setuju Ada juga Kata setuju Buat saya Cuman memang Apa ya Karena situasi S Santayong Untuk tekanannya Di Apa namanya Matei Anak-anak kita Indonesia ini Menurut dia Belum Maksimal Ataupun belum Setara Sehingga Dipakailah Naturalisasi Tapi Setelah saya lihat Kemarin di Pena Walaupun sebenarnya Sebelum Naturalisasi Kita pernah menang juga Jaman Jaman Boas Ya Pernah menang Nah Tapi sekarang mungkin Situasionalnya Apa namanya Kayak Sintayong Mungkin punya Apa Waktu yang sangat Dekat Sehingga Memerlukan naturalisasi Boleh-boleh saja Sebenarnya Tapi Kalau memang Terlalu frontal Untuk semua Dinaturalisasi Juga Saya pikir Saya tidak Setuju Ya kan Karena Di U20 kita juga Sekarang sudah Mulai ada yang Tinggi-tinggi Harus ada Pembinaan Tapi mungkin Dengan Situasionalnya Mas Pelatih Sintayong Sintayong ini Untuk memadukan Apa namanya Permainan Yang Bersarap Internasional Mungkin dia Pakai yang Yang naturalisasi Yang benar-benar Punya nama Di luar Dan kemarin Kita dua kali menang Lawan Vietnam Bahkan hat-trick ya Hat-trick Piala Asia Kita menang Kemudian Kualifikasi Piala Dunia Dua kali kita menang Lawan Vietnam Tapi Yang menarik itu Pelatihnya Filipe Drozier itu Dipecat dulu Waktu Apa namanya kita Filipe Drozier itu Gak pernah menang Lawan Indonesia Walau pegang Qatar 2004 Piala Asia juga Dipecat juga Nah Yang menariknya Apa namanya kita Kemungkinan lolos Putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia Nah sekarang Kedepannya Habis lebaran ada Piala Asia U23 Ini kelanjutan ya kan Kalau dari materi pemainnya Kan hampir mirip Ada Marcelino Masih ada disana Ada Hernando Ari Kemudian juga Dari Skirido Ada Arhan Pratama Ada Ivar Jenner Justin Havner Rafa Estrich Artinya materi Pemain senior Yang akan dibawa Ke Tim U23 Nantinya Nah kita akan Berhadapan dengan Apa namanya Dengan Qatar Tuan rumah 15 April Australia 18 April Dan Jordania 21 April Habis lebaran banget Tapi sekarang Kalau mau dihitung dari sekarang Ya udah tinggal 15 hari ya Diselingi lebaran Mau tampil di Piala Asia Saya pikir Nasionalisme ya Kalau saya pikir Kita gak Gak optimis Juga salah Tapi mungkin Perjuangan memang berat Apalagi Qatar ada Tuan rumah Tapi mungkin Dengan tambahan Yang mereka Konsisten di Tim senior Yang Sekarang Mudah-mudahan bisa Berbuat sesuatu Di Piala Asia U23 Karena kita gak bisa Terlalu pesimis Karena memang Standar sepak bola kita Sekarang udah Agak meningkat juga Ya selingan kita kan Artinya Lebaran tanggal 10 Ya kan Udah harus main Tanggal 15 April Saya ingat jadi pengalaman Waktu Sea Game 2003 Pelatnas Di Apa Di Turki Waktu itu kan Angkatan Zainal Arif Kemudian langsung Habis lebaran Main langsung Kondisinya Secara psikologis Apa namanya Banyak yang tidak siap Makanya sekarang Saya pikir Libur lebaran Untuk mereka itu Mungkin Di Di press Di press dalam hati Karena ada persiapan Yang benar-benar Dan Kalau saya lihat juga sekarang Pemen profesional sekarang Mereka tuh Udah Udah profesional Menjaga Kebugaran mereka Segala macam Kalau dulu kita kan Benar-benar Kalau memang pas Res lebaran Makan lontongnya yang banyak Segala macam Kalau sekarang kan mungkin Udah Saya pikir mereka Jiwa profesional Karena ada target Di depan Saya pikir mereka Enggak Enggak menyenyakkan Kesempatan Di Galatia U23 Nanti gitu Lawan Qatar Tuan rumah Secara umum ya Secara umum Saya pikir Ini patah pertama kan Patah pertama Lawan Dan Qatar Kita tahu Apa ya Sekali lagi Bukannya Pesimis Tapi Kita beli Perlawanan lah Yang Ini kan agak Sedikit berbeda Dengan U19 Kemudian U17 Ini kan U23 Udah Sebenarnya Udah Fasenya Udah senior Ini semua Udah sini Udah Makanya kan Ada Farsadino Ada Vanjena Segala macam Itu masih Bisa-bisa Berkolaborasi Dengan yang Yang disiapkan Sama Yang di bawah mereka Ada Ada Backup Kita berharap Itu tadi Profesional mereka Pada saat Jukur Lebaran Segala macam Tapi Insya Allah Lawan pertama Tuan rumah All beginning is difficult Formulaan ini Susah Karena lawan pertama Qatar Lawan kedua Australia Australia Karena U23 Kalau misalnya U17 U ini Mungkin masih dalam Tahap perkembangan U23 ini sebenarnya Pemain-pemain yang sudah matang Terakhir Yordania yang kemarin Jadi runner up Piala Asia Tapi secara umum Kita harus optimis Bisa ya Dan apa namanya Kita doakan Semoga tim nasional kita U23 Bisa sukses Untuk pertama kali Lolos Piala Asia Dan kalau targetnya Lolos Ke babak perempat final Menurut Mas Tias Apa nama Objektif gak kita Lolos perempat final Objektif Objektif ya Walaupun Sintayong kemudian Bahkan bilang Kalau bisa Semifinal Karena emang Semifinalis ini Yang akan lolos Ke Olimpiade Olimpiade Perancis Oke mas Terima kasih atas Apa namanya Analisa dan juga Penuturan Perjalanan sejarah Mas Tias Yang perlu kita ingat Dan ini Perlu catatan Ternyata Mas Tias Bukan namanya Bukan Tias Tono Tapi Tias Tano Taufik Yang ternyata Orang Aceh Banyak orang Banyak diantara kita Gak tau Kalau beliau orang Aceh Ya dari sekarang Kita namain Tuku lah Tuku Tias Tano Taufik Amin Terima kasih mas Kita sehat-sehat selalu Dan kapan waktu Kita ketemu lagi Untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik Salam sepak bola Bangkit sepak bola Indonesia Semangat menolak Menyerah Terima kasih mas